Khususnya kepada Ibu Wali Kota sebagai Bunda Pauts Kota Celgon. Harapannya apa Bu? Harapannya saya pengen minta bantuan, maksudnya bukan bantuan moral ya Pak, bantuan doa gitu, supaya tambah berkembang dengan playgroup ada di sini nih Pak gitu. Harapannya cuma doa, minta doa kepada Ibu Wali Kota, Alhamdulillah Ibu Wali Kota juga mendukung dengan adanya playgroup di sini, Paut di sini, Insya Allah tangga akhir bulan ini katanya beliau mau berkunjung di sini Pak. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Ibu. Pagi. Ibu bisa jelaskan dengan Ibu siapa Ibu? Saya Ibu Jurnia dari Kampung Rawa Gondang, RT1, RW6, Kelurahan Citanggil, Kecamatan Citanggil, Kota Celgon. Bu, saya lihat sini ada taman bacaan ya Bu, sama Pak Aut. Bisa Ibu jelaskan Ibu sebagai apa di sini Bu? Saya sebagai pencetus Pak TBM Arfina semenjak tahun 2016 berdirinya TBM Arfina itu karena saya melihat anak-anak kecil banyak yang berkeliaran di luar daripada dia bermain. Jadi saya rangkul untuk saya ajarin membaca sekalian belajar di sini, sekaligus untuk menambah wawasan beliau juga Pak. Bu, ada berapa pengajar Bu di Pak Ut ini? Ada 10 totalnya Pak, cuma kadang yang aktif ada 8, 4, nggak mesti, inilah Pak namanya, suka rela, ibadah. Murid-muridnya Bu? Muridnya ada sekitar 41 Pak, tapi kadang ada yang absen juga, namanya anak-anak kadang masih tidur, males. Karena acaranya TBM itu hari minggu jam 8 sampai jam 11 siang. TBM, dari TBM itu Ibu mendirikan Pak Ut ya Bu? Iya. Dari TBM itu Ibu bisa jelaskan berdirinya dari awal tahun berapa sampai tahun berapa sehingga menjadi Pak Ut? Berdirinya Pak Ut itu semenjak tanggal 20 Mei 2020 Pak. Karena saya, karena ibu-ibunya itu katanya begini, Ibu anak-anak saya pengen sekalian sekolah di sini, karena saya kayaknya melihat pengajarnya juga ramah-ramah, katanya begitu. Jadi dia itu, karena dari ibu-ibunya juga Pak, bukan dari saya sendiri, karena itu masyarakatnya yang mendukung saya untuk membuka Pak Ut itu. Jadi masyarakat sekitar yang mendukung Ibu untuk membuat Pak Ut? Iya, termasuk RT RW juga sangat mendukung dengan adanya TBM ini dan sekaligus saya juga membuka Play Group di sini. Bu, tanya dikit, terkait ini kan lari ke paut Bu ya, hitung-hitungannya sudah masuk ke komersil tidak ini Bu? Untuk contohnya seperti ini, untuk pengajar, pengajar itu apakah memang dibiayai oleh ibu sendiri selaku yang punya paut ini atau memang biaya sukarela Bu? Dia sangat sukarela Pak, dia itu keikhlasan dari dirinya sendiri. Dia ikhlas ibadah katanya niatnya, karena saya belum mampu untuk membayar beliau-beliau Pak, dia itu sangat ikhlas sekali membuat mengajarnya. Ya Bu Yunia? Ikhlas, untuk biaya anak-anak saya sendiri Bu untuk sekolah di paut Ibu ini? Kalau di paut saya cuma ini baju aja Pak, 500 ribu, 3 setel. Terus kalau perbulannya soalnya 25 ribu itu juga uang kas, bukan buat honor guru. Tadi saya masuk kemari di pintu awal, itu ada belakangnya nama Alheria. Apa hubungannya dengan paut Ibu terkait dengan Alheria ini Bu? Awalnya itu saya, TBM itu ini ya Pak, berdiri sendiri. Terus suami saya itu kerja di Alheria, terus katanya begini, udah nginduk aja di Alheria daripada kamu berdiri sendiri, jadi nanti tidak berkembang katanya. Jadi suami saya itu mendorong saya untuk ikut ke Alheria. Jadi Alhamdulillah Alheria juga sangat merespon saya untuk ikut gabung dengan beliau Pak. Termasuk Pak Haji Mumu juga sangat mendukung dengan adanya Alheria di Rabagondang. Merespon dalam hal apa nih Bu? Maksudnya dalam hal sumbangan untuk membangkitkan atau memajukan paut ini atau memang ada hal lain Bu? Dia itu merespon karena saya kan akte notarisnya kan belum punya Pak, jadi penguatnya kan akte notaris, mau ke Dinas Pendidikan itu, mau izin operasional itu kan harus ada akte notaris. Jadi saya pinjam ke situ menginduk gitu, bukan pinjam bahasanya ya Pak, nginduk di situ biar ini. Alhamdulillah direspon dengan baik Pak. Oh jadi aktenya menginduk ke Yayasan Alheria? Iya, iya. Saya cucunya, cucunya Alheria termasuk cucunya karena kan Pak Ud. Oh gitu. Yaudah, terakhir Bu, harapan ke depannya untuk Pak Ud Ibu ini, khususnya kepada Ibu Wali Kota sebagai Bunda Pak Ud sekota Cilgon. Harapannya apa Bu? Harapannya saya pengen minta bantuan, maksudnya bukan bantuan moral ya Pak, bantuan doa gitu, supaya tambah berkembang dengan playgroup ada di sini nih Pak gitu. Harapannya cuma doa, minta doa kepada Ibu Wali Kota. Alhamdulillah Ibu Wali Kota juga mendukung dengan adanya playgroup di sini, PAUD di sini. Insya Allah tangga akhir bulan ini katanya beliau mau berkunjung di sini Pak. Kesannya apa Bu? Kesan saya. Kesan mempunyai PAUD ini Pak. Kesannya untuk memajukan anak bangsa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Nah Bu, bisa dijelaskan dengan Ibu siapa, maaf nama Bu? Nama saya Ibu Sriwayuni, panggilannya Ibu Yuni. Ibu Yuni sebagai pengajar di PAUD ini ya Bu? Iya betul Pak. Sudah berapa lama Bu? Sudah tiga bulan. Tiga bulan. Gimana Bu, pendapat Ibu terkait dengan PAUD ini? PAUD ini untuk mendirikannya, kita merintis dulu ya, dari awal untuk mendidik anak-anak, supaya nanti ke depannya lebih maju lagi, lebih baik lagi gitu Pak. Ada kendala nggak Bu, pengajar PAUD? Senang. Nggak ada sih Pak, Alhamdulillah senang. Senang? Iya. Bu, tanya sedikit. Bu, di PAUD ini Ibu ada dapat penghasilan per bulannya untuk gaji honoran PAUD tidak Bu? Tidak Pak. Tidak, jadi memang ini biaya-biaya sukarela? Iya. Biaya sukarela ya? Iya Pak. Berarti itu nanti ditanggung oleh yang punya PAUD ini ya ya San? Iya, iya. Bu, sedikit. Harapan Ibu sebagai guru di PAUD ini apa Bu? Untuk perkembangan PAUD ini? Harapan saya, satu tujuannya untuk mendidik anak ya Pak ya. Kalau untuk rezeki, ya kita serahkan sama Allah, jika memang dikasih honor, Alhamdulillah gitu Pak. Jadi memang ada harapan sedikit ya Bu, honor dari pemerintah kota ya Bu. Bu, harapan terhadap Bunda PAUD kita kota Cilegon itu Bu Wali Kota bisa di... Harapan ya Bu? Harapan saya untuk Bunda Wali Kota lebih memantau untuk mendirikan PAUD ini. Yang kedua, sama-sama untuk membangun mendirikan PAUD ini Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.